Intro Meskipun lagu ini sempet viral di media sosial dan juga di semua platform-platform Tapi tau gak sih kalo ternyata maknanya itu sadis banget? Oh emang iya Nah penasaran kan? Langsung cek aja di video ini Intro Nah itu udah rame banget di sosial media, di platform-platform lainnya Itu banyak banget dipake buat jadi back sound video Dan dipake di banyak-banyak banget apapun itu deh occasionnya Tapi tau gak kalo misalnya di dalam judulnya Kill Bill tadi itu Liriknya tuh gak ada sama sekali yang ada Kill Bill-nya Gak ada Kill Bill-nya tuh gak ada? Sama sekali gak ada Kill Bill-nya Nah ini yang menarik nih karena si judul Kill Bill ini diambil dari satu film Dari Quantin Tarantino waktu itu yang ngedirect Adalah seorang cewek gitu ya Cewek yang ngebahas dendam sama mantannya Nah jadi ceweknya ngebahas dendam sama mantannya gitu Karena dia saking sebelnya aja Jadi diambil Bener, relate banget Nah fun factnya nih Teh Ini lagu tuh ngeritanya tentang fantasinya Seza Untuk bener-bener bales dendam ke mantannya dia Dan pacarnya si mantannya dia Untuk bener-bener biar Kayak melampiaskan kemarahannya dia Kekecewaan dia sama mantannya kemarin tuh So yuk kita langsung bedah liriknya lagu Seza yang Kill Bill Asik, let's go! I'm so mature I'm so mature I'm so mature I'm so mature If I cannot do No one should I might Nah ini tuh dibayat Yang kedua itu emang dia agak sarkas banget Karena dia ngulangin I'm so mature Kayaknya sampe 3 kali Jadi pengen ngasih ke orang-orang tuh Aku udah dewasa loh ini Jadi makanya sampe dia ketemu sama terapisnya itu Bener-bener ngelak Kalau bener-bener cowok itu gak hanya dia doang loh Itu yang terapisnya dia bilang Tapi si Seza itu ngelak dengan kata I'm so mature itu Aku udah dewasa Ya udah aku pengennya dia Ya itu yang aku mau Maksudnya kayak gitu Jadi emang sebatu itu ya Ini si Mbak Seza ini Tapi intinya Di lirik selanjutnya bilang Kalau dia itu gak mau ada orang lain Yang ada di sampingnya dia Kayak gitu Agak rumit ya emang si Seza ini Memang dan semua orang juga emang komplik kita Iya Mbak Seza kamu gak sendiri kok Aku juga gitu Hahaha Ini refnya sebenernya Menguatkan semua ceritanya ya Kalau buat aku ya Karena udah keliatan banget Bahwa I might Sebenernya kan I might Berarti kan Berangan-angan nih Ada keinginan Siapa sih yang gak Sebel gitu kan Jadi si Seza itu Gregetan banget Jadi dia kepengen buat Berfantasi pengen bunuh mantannya gitu kan Berfantasi bunuh mantannya Dan juga pacar barunya ini Ini Kayak baru capek nih Gitu kan Gitu kan Nah tapi kalau dicerna lebih dalam lagi nih ya Ya Sebenernya dia cuma seberas keinginan aja sih gitu Dan alasan kenapa sih Seza ini ngelakuin ini Gak lain dan bukan Apa ya Bukan sebuah Coba-coba bahwa ini cuma pikiran dia doang aja ya Sebenernya Cuma pemikiran doang Karena dia sayang sama mantannya sebeginya Lebih ke obses sih kayaknya kalau itu Iya Itu sih yang nyerem adalah mungkin karena ini Lebih ke arah obsesif gitu aja ya Nah last but not least Ini akhirnya itu dinyatakan Baru diperkuat sama lirik terakhirnya ini Kalau dia itu bener-bener masih Saking cintanya sama mantannya itu Dia berani melakukan hal-hal yang se-creepy itu Emang agak psycho sih Ya 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 Yuk dengerin liriknya Nah itu liriknya itu bener-bener memperkuat Kalau dia itu melakukan itu semua itu dengan sober Tanpa pengaruh alkohol obat-obatan apapun Makanya disitu tuh emang menunjukkan Kalau si Seza itu masih saking sukanya sama mantannya Ya bener tadi kata-katanya obsesif aja sih gitu ya kan Jadi gak mau lepas dari si mantannya ini gitu Anyway itu kan cuma lagu doang ya Dan ini sebuah karya seni gitu Dimana kita kadang-kadang punya fantasi kan Gak bisa kita curahkan di dunia nyata Ya kita curahkan di lagu Karena normalnya adalah kalau orang Bener-bener sakit hati ya paling mentok-mentok ngapain sih Ngurung diri-diri kamar Gak mau bersosialisasi Nangis Abis itu berat badan menurun Ya kan Ya kurang lebih kayak gitu sih Tapi kalau misalnya kamu kepengen banget Dengerin lagunya sambil kamu nangis-nangis Boleh banget kok Oke buat kamu atau kalian dirumah Pengen dengerin lagu gratis tanpa batasan skip Travel solusinya Nah gampang tuh caranya Tinggal download aplikasinya Terus kamu tinggal dengerin disitu Tanpa bingung masalah kontak internet Jadi kamu dimana berada Kamu bisa dengerin lagu yang kamu suka Anyway Buat kamu yang gagal move on Atau game on tadi Berhari-hari kamu menangis dan sebagainya Coba dong ceritain pengalaman kamu Bersambung Terima kasih Terima kasih Terima kasih